Sudahlun 15 orang tenaga pendukung teknologi informasi di kantor Kip Biren hingga hari ini bertugas lembur mengisi data pemilu 2019 pada sistem informasi perhitungan suara. Data yang diisi adalah keseluruhan hasil pemilu yang diambil melalui formulir C berhologram. Bahkan salah seorang petugas terpaksa dirarikan ke rumah sakit akibat kelelahan. Sementara data yang diterima Serambion TV, proses rekapitulasi hasil pemilu di Biren sebagian besar masih di tingkat kecamatan.